Dan kenapa jenengan lihat disini kan seolah-olah seperti di Majapahit Karena istri disini ini ada tertera tulisan huruf hijaya ya mas ya Cuman kalau boleh tanya sedikit pak tentang mengenai siapa sih bahaya istri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Budaya, Salam Nusantara Alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan tamu dari kota Tuban Kalau Tubannya tempatnya Tuban mana itu mas? Ya tempatnya itu di Desa Semurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Indonesia Indonesia Raya ya? Ya betul Beliau ini adalah aktor dari Mbok Dabilem gitu Yang sekarang sudah berpindah arah ke jalur ayam Tapi masih eksis ya? Masih eksis, di dunia peryoutuban masih eksis Oke, Alhamdulillah Beliau ini adalah yang bernama Mas Hasan Atau yang terkenal yaitu Jabakul Sambel Yang selalu ada di narasi channel saya itu Terima kasih sudah datang lagi ke seputaran daerah Pajiran Dan saya kali ini berada di Pondok Pesantren Karangsawo Desa Pajiran, Kecamatan Pajiran, Kabupaten Lamongan Tapi serasa saya di Majapahit loh Dengan nuansa tempatnya yang bagus, indah ini Gini Pak, saya itu dari mulai dari Tuban Perjalanan ke Kota Lamongan ini Tempat yang paling terduh yang saya alami, yang saya rasakan coba di sini Padahal ini di apa namanya? Di Tegalan ya? Di Ororo Tengah ini Tapi serasa sejuk sekali ya Mas Pada hari ini kita mau berjiarah makam Ke makam dari keluarga besar Mbah Yaitar Sono Atau Mbah Pendem Yang ada di seputaran ini Mas Apa namanya Pondok Pesantren Karangsawo ini Tadi Alhamdulillah saya sudah izin sama beliunya Untuk berjiarah makam ke makam keluarga besar dari beliunya Kalau boleh tanya sedikit Pak Tentang mengenai siapa sih Mbah Yaitar Sono Itu mungkin boleh jelaskan secara simple Atau secara sedikit lah Mungkin tentang biodata beliau itu siapa Nanti saya akan ceritakan sepenuhnya Dari mulai siapa Mbah Pendem, Mbah Yaitar Sono Sampai Mbah Kiai Haji Minhajul Abidin Yang punya Pondok Pesantren ini Tapi sebaiknya kita tolong berjiarah dulu Pemirsa ikuti saya bersama beliunya Mas Hasan Untuk berjiarah makam di makam keluarga besar Mbah Karomsadu atau Mbah Pendem Yang ada di daerah Karangsawo Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kaupaten Lamongan Monggo Di mana ini Mas? Di Paciran Lamongan Kepada di Pondok Pesantren Karangsawo Kita mau berjiarah ya Ya betul Mas Alhamdulillah tadi sudah dapat izin Dan kita juga sempat bertemu sama beliunya loh ya Dari pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Karangsawo Mbah Kiai Haji Minhajul Abidin Nah inilah Mas Ini adalah komplek makam beliau Dari keluarga besar Mbah Pendem atau Mbah Karomsadu Yang sekarang berada di komplek Pondok Pesantren Karangsawo Kalau jenengan rasakan ini serasa di mana Mas? Adem Riki Pak Terasa di Majapahit loh ya Adem Adem banget gitu Nah pemirsa sekarang saya berada persis di pintu masuk Dari komplek makam keluarga besar Mbah Yair Darsono Atau Mbah Karomsadu, Mbah Pendem Yang sekarang sudah diteruskan oleh beliunya generasi penerus Yaitu Mbah Kiai Haji Minhajul Abidin Kita berjiarah nanti sambil kita bercerita di dalam Nah itu sebelah situ itu Dari komplek makam ini memang masih belum penuh tempat ini gitu Masih berapa sebelah gitu sebelah barat yang masih ada Kalau boleh tahu Pak ini emang makam untuk khusus keluarga atau gimana Pak? Ya insya Allah ini makam khusus untuk keluarga besar Wih kita berjiarah Nanti habis itu saya akan menceritakan semuanya Moga-moga Pak Ini disini ini ada tertera tulisan huruf Jaya ya Mas ya Cuman agak sudah sulit dibaca Cuman disini ada tertera tanggalnya 10 Insya Allah bulannya syawal Tahunnya 34 Entah itu 1934 atau berapa gitu Ini gak ada kejelasan dari 1900 atau 1800nya gak ada Memang disini adalah makam-makam baru Makam-makam baru dari keluarga besar Beliunya Mbah Karomsadu atau Mbah Pendem Itu generasinya itu Mas Oke monggo kita lanjut Alhamdulillah kan Mas Tadi kita sudah selesai berjiarah gitu Di makam keluarga besar beliunya Mbah Karomsadu atau Mbah Pendem Iya betul Pak Tapi sedikit bertanya Pak saya Saya ini kan baru pertama kali kesini Jadi saya harus paling gak itu Tahu tentang sedikit banyak Tentang sejarahnya Mbah Karomsadu Itu emang dulunya itu dia emang penyiar agama Yang datang kesini apa gimana itu Pak Iya betul gitu Mas Nah kalau Mbah Karomsadu atau Mbah Kumala Sadu itu Yang dijuluki disini adalah Mbah Pendem Yang dulu ikut membantu bahasanya mendemi pulau Jawa Seperti katakanlah memperkuat atau mempertumbal Iya betul mulai pulau Jawa Di seputaran daerah pantai utara Lamongan sampai ke Madura Itu namanya Mbah Kumala Sadu Dengan julukannya yaitu Mbah Pendem itu tadi Dan Mbah Pendem itu punya generasi penerus yang sedara namanya Mbah Mbah Yair Darsono Itu beda lagi apa saudara apa Itu putra putra generasi sedara artinya anak gitu Atau nama aslinya yaitu Seh Amar Sharif Nah Seh Amar Sharif ini menikah dengan Putri Nirmala Sari dari Kerajaan Majapahit Akhirnya Mbah Seh Amar Sharif ini mempunyai gelar nama Jawa Yang bernama yaitu Panembahan Tubagus Anom Yang makamnya ada di Gunung Pajiran Oh begitu Nah dan ini adalah komplek dari keluarga besar dari urut-urutan beliau Terah beliau Sampailah ke beliau nya Mbah Kiai Haji Minhajul Abidin Yang sekarang mendirikan pondok pesantren Karangsawo ini besar ini Dan ini adalah makam dari keluarga besar beliau nya Insya Allah kalau tidak salah Mbah Kiai Haji Minhajul Abidin ini masih generasi ke-9 dari beliau nya Mbah Yaid Darsono Atau beliau nya Pangeran atau Panembahan Tubagus Anom Oh gitu Dan dari semuanya silsilat urutan itu semuanya adalah penyebar agama Islam yang ada di seputaran daerah wilayah Pantai Utara Lamungan khususnya Pak Jiran ini Itu mas Itu loh Berarti berdirinya pondok pesantren ini sudah termasuk lama Pak ya Lama Karena sebelum didirikan pondok pesantren yang baru ini Di sini dulu itu sudah namanya Karangsawo Itu di eranya Mbah Syekh Abdullah Mufid dan Syekh Abdurrahman Al-Qurtubi itu Itu di sini bahasanya beliau Itu tempat ngopi Atau berkumpulnya para wali zaman itu Kalau di Tuban itu ada Pak Di Tuban itu tempat perkumpulan wali-wali wawah itu Ada di Serunggoh ya Bukan Di Gembul itu Pak Gembul Itu emang tempatnya juga seperti ini Teduh, sejuk, alami Tapi di sana itu tetap bingan seperti itu Dan kenapa dengan lihat di sini kan seolah-olah seperti di Majapahit Iya Karena istri dari beliau nya Mbah Yaitersano Atau Panembahantu Bagusanom itu putri dari Majapahit Pantasan saya lihat tembok-temboknya itu kok kiri seperti itu Dan jejaknya untuk peninggalan sejarah era Majapahit itu masih ada Masih ada di gunung itu Batu batam merah yang bergaris jari Dan yang saya lihat Pak Yang saya lihat dari batu nisan Batu nisan ini kan emang benar-benar Batu nisan lama Betul Bukan era-era modern Ya ada sih yang baru-baru banyak juga Yang baru emang ada Tapi kan masih ada sisa-sisa batu nisan yang lama Gini Mas Hasan Saya sebagai generasi penerus Pemegang tongkat estafet dari Panjenenganipun Kanjeng Ibu Saya harus mencari jejak-jejak leluhur Leluhur kita masa lalu gitu Di paciran ini sudah saya temukan Adanya Candi sudah Patung Maharishi Agastias sudah Terus makam-makam berpatma sudah Bahkan kemarin saya temukan lagi Berpatma empat Berpatma empat itu maksudnya bagaimana? Gelar Mas Sebagai gelar Kalau tiga itu setara dengan lurah Lurah itu menggung Bisa Kalau empat ini Seperti itu ya? Ya itu sebagai Apa namanya gelar Kalau di Arya Tejo itu sembilan Beliau bergelar bupati Bupati ketujuh di kota Tuban Nah yang kemarin itu Padmanya empat Mas Kalau empat itu apa? Nah ini saya masih mencoba menggali Kalau empat itu apa Jadi tugas saya sekarang Sebagai putra wayah Atau anak cucu para leluhur itu Saya akan mencari Kalau dengan adanya makam berpatma Artinya sebuah jabatan Berarti disini ada tempat kantor pemerintahan Nah itu yang akan saya cari selanjutnya Oh begitu Mencari sejarah-sejarah Tentang kehidupan masa dulu Betul Karena kita kan juga punya sembilan Leluhur siapa kita Tidak ada leluhur saya yakin Tidak akan ada kita Gini Pak saya sedikit bertanya Pak Untuk bebatuan Pak Bebatuan yang pernah jalanan temukan Semasa berjejak sejarah Itu ada berapa jenis batu Yang jalanan temukan Seperti katakan Satu batu nisan Batu nisan itu Ada berapa yang pernah jalanan temukan? Selama yang saya temukan Di era-era air langga Waktu saya temukan di daerah berumbung itu Daerah berumbung itu Berumbung itu masih Di Sarkranji Kecamatan Paciran Itu sudah berbatu kapur Batu kapur mirip hampir seperti Batu saren Batu saren? Betul Tapi kalau setelah di era Maja Pahit Saya temukan itu Batu batu merah yang bergaris Bergaris dua itu Ada lagi batu nisan yang Terbuat dari batu Andesit Dan juga batu gilang Kalau yang batu gilang Saya kayaknya belum pernah lihat Batu gilang itu yang gilap-gilap Yang kayak di depan peseranya Mbak Kanjeng Sunan Sindang Nuwur itu Yang buat tempat duduk itu Itu batu gilang Kalau batu andesit adalah Lahar gunung merapi yang memadat Terus kalau untuk seperti ini Ini termasuk batu apa? Ini kalau ini batu kapur Mas Memang di era itu membawa Ciri khas masing-masing Tidak sama Kalau sekarang batu nisan Kebanyakan batu kapur Dan juga cor Ada yang pakai kayu Jadi inilah Mas Hasan Kenapa di daerah Atau di tempat Pondok Santrin Karangsawo Ini dibentuk sedemikian rupa Karena ada kaitannya Dengan Kerajaan Majapahit Seperti itu Ya semoga nanti Ada Baikan Amin Terus nanti santri-santrinya juga Terutama Biar bisa Mengerti Juga tentang sejarah Terus tambah Banyak juga Amin Yang ada di sini Semoga makin maju Pondok Santrinya Amin Oke pemeriksa semuanya Yang jelas Kita berterima kasih Kepada beliunya Abayai Atau Kiai Haji Minhajul Abidin Selaku pengasuh Dan pendiri Pondok Santrin Karangsawo Intinya kita Juga diberikan Apa ya Izin Untuk mengekspos tempat ini Agar kita sampaikan juga Kepada pemeriksa Di luar sana Atau halayak rame Agar podoknya juga Semakin rame Dan tempat ini juga Menyimpan sejarah Yang sangat dalam Perjuangan-perjuangan Islam Di zaman dulu Mulai dari Mbah Siabdullah Mufid Mbah Karum Sadu Mbah Pendem Mbah Yedarsono Sampai Generasi penerusnya Yaitu Kiai Haji Minhajul Abidin Oke pemirsa Simak terus perjalanan saya Baik di konten religi Maupun konten jejak sejarah Selalu koneksi Baik dengan KSU Bodo Indah Oficial Dan juga Boda Film Termasuk belinya Dari aktor Boda Film Dari Kota Tupan Semoga selalu diberikan Kesehatan Kelancaran Dan Menemukan sesuatu Yang memang harus kita ungkap Dan kita sampaikan Kepada pemirsa di luar sana Betul ya mas ya Simak terus perjalanan saya Baik di konten religi Maupun konten jejak sejarah Masih bersama saya di Haryanto Agus Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Terima kasih telah menonton!